Sementara itu, pemirsa pengamat kebijakan publik menyambut baik langkah pemerintah yang memperpanjang PPKM level 4 di sejumlah daerah khususnya Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi angka kasus COVID-19 di Indonesia. Pengamat kebijakan publik Wijayanto Samirin menyatakan, meski penerapan PPKM level 4 terlambat dilakukan, namun kebijakan tersebut mampu menunjukkan hasil yang baik, di mana angka kasus aktif di tanah air mulai menurun. Meski demikian, dirinya mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam melonggarkan pengetatan yang tengah dilakukan saat ini. Meski demikian, PPKM level 4 tentunya akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Wijayanto mengingatkan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak untuk meningkatkan daya beli. Adapun anggaran Rp744 triliun untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional dinilai kurang tepat sasaran lantaran bersifat jangka panjang. Terkait dengan COVID-19 ini, PPKM merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk menekan jumlah positif maupun jumlah meninggal. Ini sudah kita lihat dalam beberapa minggu terakhir. Ketika PPKM diterapkan dengan cukup bagus di DKI dan sekitarnya, maka angka itu menurun. Tendatipun, penerapan PPKM ini agak terlambat. Jadi ketika angka sudah naik, baru diterapkan. Nah, dalam konteks ini memang kita harus selalu ahead of the curve. Jadi sebelum menaik kita... Terima kasih telah menonton!